Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita penjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Salawat serta salamnya semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW Para sahabatnya, para tabi'in, dan kita semua selaku umatnya di akhir zaman Perkenalkan, nama saya Muhammad Liyaul Haq Santri Kelas Sadis Kutab Ibn Abbas Klaten Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pesan dengan judul Manfaatkan kehidupan dunia Bulan Ramadan merupakan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua Lantas, akankah kita mendustakannya? Kadang manusia bisa merasakan nikmat sehat, nikmat muda, nikmat kaya, nikmat lapang, dan nikmat hidup di dunia Dari Ibn Abbas radiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda memberikan nasihat kepada seseorang Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu Yang keempat, waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu Dan yang kelima, waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu Hadis tersebut pernah populer di negeri ini ketika dibaca air dan dinyanyikan oleh kelompok nasihat asal Malaysia Yaitu Woreihan Masa muda adalah saat yang sangat produktif Karena energi seseorang melimpah ruah Potensinya untuk melakukan sesuatu yang sangat besar akan terjadi Sudah ada beberapa contoh para anak muda yang mendirikan startup kompeni Dan sudah mulai berkecipung di pemerintahan Rasulullah menerima wahyu pada usia muda yang matang Yaitu 40 tahun Serta ia telah mengukir prestasi yang sangat luar biasa dengan mendirikan kota Yaitu kota Madinah Serta memperluas pengaruhnya Generasi muda sekarang jangan sampai terlewatkan memberikan kontribusi menuju negeri yang makmur Gunakan masa-masa muda ini untuk menguasai IPTEC Karena anak muda negara tetangga sedang berlomba lari untuk menguasainya Masa muda ini gunakan untuk investasi kesehatan Yang artinya olahraga secara rutin Istirahat cukup dan makan minum yang halal dan toyip Masa muda ini jangan dihabiskan di tempat kerja dengan tali mengumpulkan uang Karena uang akan habis jika sudah menjelang usia 50-an Dan sudah mulai berkawan dengan penyakit Masa sehat dirasa biasa saja Namun ketika kita berbaring di rumah sakit Berada dalam ruangan yang tidak besar Kita baru terasa betapa berharganya waktu sehat Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan Agar bisa memanfaatkan masa-masa sehat Dengan melakukan kegiatan yang positif dan produktif Karena ketika kita sakit Kita akan disibukkan oleh usaha penyembuhan Yang jelas dalam masalah kesehatan ini Islam mengajarkan langkah-langkah preventif secara prinsip Yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati Saat seseorang ada di dalam kelapangan rezeki Maka manfaatkanlah untuk berbuat kebaikan Sesungguhnya di dalam kekayaan kita Ada hak-hak kaum duwafa Maka tunaikanlah hak-hak orang miskin Dalam Islam kekayaan merupakan ujian Di samping itu juga amanah Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan Agar berhati-hati dengan kekayaan yang ada Jangan sampai terlena dengan harta benda Hingga kita sampai lupa melakukan amasoleh Dengan harta tersebut Gunakan waktu luang sebelum menjadi sangat sibuk Karena hendaknya kita bisa mengatur Dan memanfaatkannya Seperti membaca buku Bersilaturahim Berolahraga Dan kegiatan lain yang bersifat positif Karena suatu saat akan menjadi sibuk Maka gunakanlah untuk berbuat kebaikan Karena waktu tidak bisa diulang kembali Badan dan tubuh adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga Jangan sampai rusak karena penyakit Semasa hidup gunakanlah untuk investasi akhirat Karena ketika ajal sudah dekat di leher Tiada berguna menyesal Teman-teman IBASKA TV Semoga dengan 5 perkara nasihat tersebut Dapat kita jalankan Sehingga kualitas hidup kita di dunia lebih bermakna Dan kita bisa menikmati kehidupan di akhirat yang kekal Terlebih kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah SWT Di bulan Ramadan tahun ini Tidak banyak orang yang merindukan Ramadan Tetapi mereka telah diambil sebelum datang bulan Ramadan oleh malaikat Allah Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh